Intro Pasukan Ukraina menembaki Makivka dan beberapa bagian Donetsk. Hampir 300 peluru ditembakkan. Angkatan bersenjata Ukraina mulai melakukan serangan balik hampir di sepanjang jalur kontak. Menurutnya, menjelang KTT NATO, pada 11 Juli, Kiv perlu menunjukkan hasil. Serangan ini diketahui pada 5 Juli 2023 melalui rekamannya yang beredar di Telegram. Jumlah orang yang terluka selama serangan militan Ukraina dari Himars MLRS di Makivka di DPR telah bertambah menjadi 41 orang, kata Kepala Pemerintahan Kota Vladislav Kliacarov. Hari ini ada 41 orang, dua anak luka-luka, kata dia seperti dikutip Ria Novosti. Sebelumnya diketahui bahwa di antara yang terluka adalah anak-anak. Perempuan yang lahir pada 2021 dan laki-laki yang lahir pada 2016. Ukraina diduga menembakkan beberapa roket dari Himars MLRS ke Makivka dan Donetsk. Akibatnya rumah sakit, kota, dan sekolah rusak. Beberapa warga Makivka tewas. Jumlahnya masih terus didata. Muzika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya